Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Melalui Al-Iman Yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tambahan Al-Iman Kekuatan Al-Iman Bahkan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diwafatkan di atas keimanan Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Istikamah Di atas ketaatan Dan taknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ilmu yang bermanfaat Kau muslimin di cinta aliman Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahasan kita lanjutan bahasan yang sebelumnya Bagian yang kedua Dari pembahasan Zawil Arham Yang mana pada kesempatan sebelumnya telah dijelaskan Pengertian Zawil Arham itu siapa Ketentuan mendapatkan warisannya bagaimana Kemudian pendapat Ahlul Ilmi Mas'ala Zawil Arham Serta siapa saja Mereka yang digolongkan Zawil Arham Guna menyambung bahasan kita kali ini Yang kedua dengan bahasan yang sebelumnya Sedikit ingin saya ingatkan tentang Dawil Arham melalui kitab Al-Sheikh Al-Allama Abdus Samad Ibn Muhammad Al-Katib Bahwasanya Dawil Arham itu adalah Kerabat yang bukan Mendapat kerabat ahli waris Kerabat yang bukan mendapatkan Jadi kerabat simayid Yang tidak mendapat bagian tetap Atau bagian asobah Kerabat simayid Yang tidak mendapatkan bagian Pardu bagian tetap Dan juga tidak mendapatkan asobah Dan ketentuannya Sebagaimana telah dijelaskan Bahwasanya Zawil Arham ini akan mendapatkan Hak dan bagian Selama tidak ada ahli waris Zawil Furud Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap Kecuali suami Atau istri Dan juga Tidak ada asobah Dengan kata lain Apabila ada suami Atau istri Dan tidak ada ahli waris yang lain Yang mendapatkan bagian tetap Tidak ada ahli waris asobah Ada ahli waris Zawil Arham Maka Mereka Zawil Arham ini akan mendapatkan Hak Dengan suami Atau Istri Telah dijelaskan pula Terdapat Al-Khilaf Perbedaan pendapat di kalangan Ahlul Ilmi Tentang Zawil Arham ini Sebagian Ahlul Ilmi Mengatakan Zawil Arham ini Tidak mendapatkan Hak Waris Hal ini Pendapat ini Diusung oleh Zaid bin Sabit Ibnu Abbas Al-Imam Malik Dan Asyafi'i dalam Qawilnya Pendapat yang kedua Bahwasanya Zawil Arham ini Mendapatkan Hak Waris Mendapatkan Hak Waris Dengan ketentuan Yaitu Ketentuannya Tidak ada Ashabul Furud Ahli Waris Yang mendapatkan Bagian tetap Dan tidak ada Asobah Ini pendapat Umar Ibn Khattab Abdullah Ibn Mas'ud Ali Ibn Abi Talib Umar Ibn Abdul Aziz Dan juga Pendapat ini Diusung oleh Imam Abu Hanifah Imam Ahmad Dan Syafi'i dalam Pendapat yang Al-Qawil Al-Jadid Lalu Siapa saja yang digolongkan Zawil Arham Telah dijelaskan pula Pada kesempatan yang lalu Yang termasuk Yang termasuk Zawil Arham adalah Cucu laki-laki dan perempuan Katakan disini oleh Mu'allif Waladul Banat Waladul Banat Cucu laki-laki Atau perempuan dari anak perempuan Cucu luar Cucu luar Dan Terturunannya Selanjutnya Wawaladul Banat Kemudian Anak perempuan dari saudara Laki-laki Demikian pula keturunannya Kebawah Kemudian anak Laki-laki Atau perempuan Dari saudara yang seibu Di antaranya juga Paman Saudara ibu Ataupun Saudaranya Jadi paman disini Saudaranya ibu Atau khol istilahnya Ini termasuk Zawil Arham Demikian pula bibi Saudara perempuan ayah Ataupun Saudara perempuan ibu Anak-anak perempuan paman Kandung Atau yang sebapak Ini juga termasuk Zawil Arham Ahlul ilmi Dalam Menjelaskan Zawil Arham Atau Ahlul ilmi Terdapat Tiga Kelompok Terdapat Tiga Madhab Dalam Menyelesaikan Penghitungan Penghitungan Dawil Arham Jadi pembagian waris Dawil Arham Itu ada Tiga pendapat Namun pendapat yang Dari tiga pendapat itu Ada salah satu pendapat yang sudah tidak memiliki Generasi Generasi Artinya Pendapat ini sudah tidak ada penerusnya Dan Dua madhab Madhab Ahlul Karabah Dan madhab Ahlul Tanzil Ini yang Masih memiliki Penerus Madhab Al-Qarabah Diusung oleh Madhab Al-Imam Abi Hanifah Madhab Ahlul Karabah Adalah madhabnya Abu Hanifah Kita jelaskan Tentang Dua madhab Dua pendapat Dan Penyelesaiannya Yaqul mu'allif Madhahibul mu'agrisina Fi tariqati Taurisihim Madhab Madhab Al-Ulama Yang Berpendapat Mewariskan Atau Zawil Arham ini Mendapatkan Hak waris Dan bagaimana Metode Kewarisannya Bahwasannya Mereka yang Mengatakan Zawil Arham Mendapatkan Hak waris Bagaimana madhab Abu Hanifah Dan juga Al-Imam Ahmad Mereka Berbeda pendapat Dalam Menyelesaikan Permasalahan Dalam Penghitungan Ataupun Hak Ahli waris Yang pertama Adalah Madhab Abu Hanifah Madhab Al-Imam Abu Hanifah Dalam hal ini Al-Imam Abu Hanifah Berpendapat Bahwasannya Kerabat Si Meyid Yang Eh Dekat Dekat dengan urutan Ada Urutannya Ada empat Yang pertama Diurutkan dari Anak Kemudian Diurutkan Ibu ke atas Artinya jalur Anak Jalur Orang tua Al-usul Jalur Saudara Dan jalur Paman Sesuai dengan Jalur Jalur yang nantinya Ini Madhab Ahl Parabah Yaitu Dengan melihat Posisi Ahli waris Dawil Arham Dengan Si Meyid Jalurnya Baik itu Dilihat Jalur Anak Lebih kuat Dari jalur Ayah Ke atas Sebagaimana Urutan Asobah Namun Disini Diambil Jalurnya Ada pun Madhab Al-Imam Ahmad Dan juga Al-Syafi'i Dalam Al-Qawl Al-Jadid Dan Sebagian Al-Maliki Sebetulnya Mereka Berpendapat Bahwasanya Madhab Yang Kedua Ini Atau Jalur At-Tanzil Istilahnya Dilihat Dilihat Posisinya Jadi Kedudukan Dan Posisi Dawil Arham Artinya Apa Bahwasanya Warisan Sesuai Atau Hak Ahli waris Dawil Arham Ini Sesuai Dengan Kedudukannya Kedudukan Ahli waris Penyambungnya Kita Akan Jelaskan Dengan Contoh Agar Lebih Jelas Kita Akan Contohkan Dan Dengan Contoh Ini Insyaallah Akan Mudah Difahami Disini Dicontohkan Jika Seorang Meninggal Meninggalkan Cucu Perempuan Satu Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Dan Satu Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Kandung Keduanya Ini Rawil Arham Keduanya Ini Adalah Rawil Arham Ini Pangkatnya Cucu Ini Keponakan Si Mayit Kalau Mungkin Gambarannya Mungkin Saya Gambarkan Dulu Misalkan Mayit Anggaplah Mayit Memiliki Anak Perempuan Memiliki Anak Perempuan Lagi Otomatis Ini Cucu Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Yang Pasti Ini Meninggal Sebelumnya Ini Anggaplah Ini Meninggal Tahun 95 Sedangkan Pembagiannya Ini Tahun Maaf Mayit Meninggal Tahun 2000 Punya Saudara Perempuan Maaf Saudara Laki Laki Punya Saudara Laki Laki Punya Anak Perempuan Ini Meninggal Juga 98 Katakan Ini Gambarannya Jadi Gambarannya Si Mayit Punya Keponakan Perempuan Dari Saudara Laki Laki Si Mayit Punya Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Keduanya Ini Zawil Arham Keduanya Ini Zawil Arham Kalau Menurut Pendapat Yang Al-awwal Disini Ada Tiga Disini Madhab Al-Torobah Disini At-Tanzil Kalau Menurut Pendapat Al-awwal Dan Pendapat Ini Sudah Jarang Sekali Atau Tidak Memiliki Penerus Warisannya Jatuh Kesini Mengapa Karena Melihatnya Lebih Dekat Jalurnya Paling Dekat Artinya Kalau Pangkat Kalau istilahnya Pangkat Ini kan Lebih Dekat Daripada Yang Kebawah Ini Ini kan Ada Sub-subnya Levelnya Sebaliknya Menurut Madhab Al-Qarabah Abu Hanifah Ahli Warisnya Adalah Ini Ini Tidak Mendapatkan Mengapa? Karena Ini Jalur Anak Ini Jalur Saudara Disini Jalur Anak Disini Jalur Saudara Artinya Penghubungnya Ini kan Dari Saudara Kalau ini Penghubungnya Dari Anak Jadi Disini Jalur Anak Lebih Kuat Daripada Jalur Saudara Ini Madhab Ahlu Al-Qarabah Madhabnya Abu Hanifah Ada pun Madhab Ahlu Tanzil Tenzil Mengatakan Mengatakan Bahwasanya Ini Mendapat Bagian Setengah Sedangkan Ini Sisanya Mereka Mereka Memposisikan Jadi Ahlu Tanzil Tanzil Artinya Memposisikan Mendudukkan Ahli Waris Ini Bagaikan Atau Kepada Penyambungnya Siapa Penyambungnya Ini Penyambungnya Adalah Anak Disini Penyambungnya Adalah Anak Sehingga Jika Anak Ini Mendapatkan Waris Bagiannya Setengah Disini Penyambungnya Adalah Saudara Jika Ini Hidup Otomatis Ini Kan Asoba Sehingga Disini Mendapatkan Hak Sebagaimana Penyambungnya Disini Adalah Ayah Disini Penyambungnya Adalah Anak Perempuan Ini Tentang Hak Kewarisan Zawil Arham Kalau Pendapat Yang Pertama Adalah Anak Perempuan Dari Saudara Laki Laki Kandung Karena Posisinya Lebih Dekat Melihat Dari Dekatnya Dilihat Dekatnya Dekat Kepada Si Mayit Adapun Merhab Al-Karabah Yaitu Dilihat Kekerabatannya Yang Mana Dilihat Ada Jalur Anak Jalur Ayah Jalur Saudara Dan Jalur Paman Jalur Anak Lebih Kuat Daripada Jalur Saudara Sehingga Ini Mendapat Hak Semuanya Adapun Ahlut Tanzil Membagikan Sesuai Dengan Posisi Penyambungnya Posisi Jika Penyambungnya itu Mendapat Hak Maka Dia akan Mendapatkan Sesuai Dengan Haknya Sebagaimana Disini Setengah Dan Sisanya Ini Sedikit Tentang Bahasan Ataupun Contoh Ahlut Tanzil Dan Ahlu Al-Qarabah Kemudian Disini Al-Mu'allif Menyampaikan Beberapa Hal Mungkin Sebelum Kita Lanjutkan Kalau Misalkan Ada Salah Satu Pasangan Suami Atau Istri Maka Suami Atau Istri Itu Diberi Haknya Penuh Artinya Apa Diberi Rihaknya Penuh Suami Dapat Setengah Istri Dapat Satu Per Empat Mengapa Karena Tidak Ada Faru Al-Waris Karena Tidak Ada Faru Al-Waris Anggaplah Contoh Yang Yang Kedua Misalkan Seorang Meninggal Meninggalkan Suami Dan Memiliki Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Dalam hal ini Suami mendapat Bagian Setengah Mengapa Karena Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Adalah Zawil Ar-Ham Keberadaannya Tidak Mengurangi Haknya Suami Jadi Disini Bukan Dikatakan Faru Al-Waris Melainkan Faru Rir Waris Ini cabang Yang Tidak Mendapatkan Waris Namun Ini adalah Zawil Ar-Ham Sehingga Disini Setengah Mengapa Setengah Nah ini Setengah Ini atas Pendapat Yang kuat Insyaallah Yaitu Madhab Ahlu Tanzil Madhab Ahlu Tanzil Intinya Disini Suami Mendapatkan Haknya Penuh Haknya Penuh Itu Yaitu Setengah Sebaliknya Jika Ada Istri Anggaplah Disana Ada Cucu Juga Sama Anggaplah Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Maka Istri Haknya Penuh Sisanya Nanti Mendapatkan Ini Ini Mendapatkan Setengah Dan Sisanya Ditambahkan Lagi Ke Cucu Perempuan Dari Anak Perempuan Intinya Istri Mendapatkan Hak Penuh Jika Ada Salah Satu Pasangan Jika Ada Salah Satu Pasangan Maka Pasangan Tadi Suami Atau Istri Mendapatkan Haknya Penuh Selanjutnya Dilihat Bagian Dari Ahl Bagian Daripada Zawil Arham Akan Mendapatkan Sesuai Madhab Ahlul Karabah Atau Ahlul At-Tanzil Baik Selanjutnya Yaqul Muallif Disini Ahwal Dawil Arhami Ar-Raisyya Ini Kita Sampaikan Poin-poinnya InsyaAllah Bahasan Dawil Arham Ini Memang Satu bahasan Yang membutuhkan Penjelasan Namun Saya akan Jelaskan Secara Global Saja Taib Al-Muallif Selanjutnya Menjelaskan Tentang Keadaan Keadaan Atau Masail Dawil Arham Ada Tiga Masalah Yang Pokok Yang Beritama Satu Kasus Yang Memiliki Sekelompok Atau Satu Bagian Dawil Arham Yang Kedua Yaitu Apabila Memiliki Lebih Dari Satu Jalur Dawil Arham Dan Yang Ketiga Yaitu Yang Memiliki Banyak Jalur Dari Dawil Arham Dan Masing Kelompok Ini Ada Yang Masing Kelompok Memiliki Bagian Bagian Ada Yang Bersama Salah Satu Pasangan Suam Suami Atau Istri Atau Istri Atau Ada Bersama Suami Atau Istri Jika Tidak Ada Suami Atau Istri Maka Bagiannya Tinggal Diselesaikan Diselesaikan Sesuai Bagian Yang Didapat Oleh Penyambungnya Yaitu Ahlut Tanzil Madhab Ahlut Tanzil Taip Adapun Jika Ada Suami Atau Istri Maka Bagian Suami Didahulukan Atau Bagian Istri Didahulukan Kemudian Sisanya Dibagikan Kepada Zawil Arham Yang Ada Taip Kita Contohkan Kita Contohkan Disini Keadaan Zawil Arham Hanya Satu Saja Kita Contohkan Jika Keadaan Zawil Arham Satu Saja Taip Seorang Meninggal Anggaplah Meninggalkan Satu Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Satu Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Maka Berapa Bagiannya Dalam Hal Ini Dia Mendapatkan Asobah Ini Kita Akan Jelaskan Madhab Ahlu Tanzil Yang Pendapatnya Lebih kuat Insyaallah Ta'ala Madhab Ahlu Tanzil Artinya Dengan Melihat Posisi Penyambungnya Ahli waris Penyambungnya Siapa Ada Sebagian Contoh Disini Kita Contohkan Seorang Meninggal Anggaplah Ini Taip Seorang Meninggal Meninggalkan Satu Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Kandung Satu Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Kandung Bagiannya Adalah Asobah Yang Pasti Untuk Diingat Zawil Ini Zawil Arham Ini adalah Zawil Zawil Arham Akan Mendapatkan Warisan Ketika Tidak Ada Zawil Furut Ataupun Angsobah Disini Tidak Ada Zawil Furut Tidak Ada Juga Tidak Ada Angsobah Tidak Ada Maka Dia Mendapatkan Dia Mendapatkan Asobah Karena Posisinya Itu Menggantikan Saudara Laki-laki Kandung Contohnya Begini Mayit Memiliki Saudara Kandung Laki-laki Memiliki Anak Perempuan Ini Meninggal Sebelumnya Meninggal Tahun 95 Ini Meninggal Tahun 2000 Maka Ini Mendapatkan Hak Sebagaimana Haknya Ayahnya Apa Haknya Ayahnya Hak Ayahnya Itu Apabila Mendapatkan Warisan Adalah Asobah Maka Haknya Ini Jatuh Kepada Anak Perempuan Inilah Contohnya Ini Gambarannya Taip Kita Contohkan Yang Lain Seorang Meninggal Meninggalkan Satu Putri Dari Dari Saudara Laki Laki Seibu Kalau ini Tadi Saudara Kandung Ini Saudara Kandung Punya Anak Perempuan Satu Putri Dari Saudara Laki Laki Yang Seibu Bagaimana Gambarannya Kita Mesti Memahami Dahulu Mayit Jadi Begini Gambarannya Seorang Ibu Ini Anggaplah Ini Begini Ibu Ini Ayah Ini Menikah Laki Punya Anak Anggaplah Ini Sudah Pisah Ini Punya Laki Laki Disini Punya Perempuan Yang Pasti Disini Sudah Meninggal Anggaplah Ini Tahun 2000 95 Ini Sudah Meninggal Misalkan Ini Gambarannya Ini Dengan Ini Sudah Saudara Seibu Ini Saudara Seibu Jadi Ini Menikah Dua Kali Ini Yang Pertama Suami Pertama Meninggal Menikah Lagi Yang Kedua Punya Anak Mayit Memiliki Saudara Seibu Laki Laki Tapi Sudah Meninggal Sebelumnya Punya Anak Perempuan Ini Gambarannya Maka Dalam hal ini Bagiannya Satu Perenam Ditambah Sisa Maksudnya Apa Sisa Ini Ini Rot Nantinya Artinya Semuanya Nanti Dia Mendapatkan Misalkan Harta 600 Ya 600 Semuanya Artinya 100 Ditambah 500 Namun Penjelasannya Yang beda Dengan Disini Kalau disini Asobah Semuanya O 600 Ya semua 600 Disini 1 Perenam Haknya Dan Ditambah Lagi Memang Ini Penyelesaian Yang demikian Ini Kadang Membutuhkan Penjelasan Penegasan Taip Ini Masih Gambaran Yang Pertama Gambaran Yang Lain Jika Putri Tadi Ada Dua Lebih Dari Satu Atau Bisa Dikatakan Ini Keadaan Yang Kedua Bisa Dikatakan Keadaan Yang Kedua Putri Tadi Lebih Dari Satu Anggaplah Disini Ada Tiga Jadi Ini Kalau Tadi Keadaan Yang Pertama Itu Tidak Ada Suami Atau Istri Tunggal Dia Tawil Alham Hanya Satu Kelompok Saja Keadaan Yang Kedua Ini Lebih Dari Satu Ada Tiga Katakanlah Maka Otomatis Tetap Bagiannya Asobah Tinggal 600 Nanti Dibagi Tiga Dengan Pembagian Yang Sama Dengan Pembagian Yang Sama Demikian Pula Disini Nantinya Cuman Beda Penjelasan Jika Disini Ada Tiga Disini Satu Per Tiga Ditambah Sisanya Atau Rot Kembalikin Lagi Pembagiannya Dibagi Sama Rata Ini Keadaan Yang Kedua Jika Lebih Dari Satu Zawil Arham Tid Kemudian Disini Dijelaskan Beberapa Contoh Yang Lain Masih Madhab Ahlu Tanzil Masih Madhab Ahlu Tanzil Jika Seorang Meninggal Meninggalkan Paman Saudara Yang Seibu Atau Paman Saudara Lagi-lagi Ibu Paman Saudara Lagi-lagi Ibu Kemudian Ada Paman Saudara Lagi-lagi Ibu Yang Sekandung Dan Ada Yang Sebab Ini Satu Hal Yang Dalam Penghitungannya Ini Yang Membedakan Madhab Ahlu Tanzil Dengan Yang Lainnya Saya Contohkan Yang Lain Seorang Meninggal Meninggalkan Paman Paman Saudara Laki-laki Yang Seibu Saudara Laki-laki Ibu Jadi Ada Paman Paman Saudara Laki-laki Ibu Paman Saudara Laki-laki Ibu Yang Seibu Ada Paman Masing-masing Ada Satu Ada Paman Saudara Laki-laki Ibu Yang Sekandung Dan Dan juga Ada Paman Saudara Laki-laki Ibu Yang Seayah Memang Ini Sedikit Butuhkan Perhatian Disini Seibu Sekandung Seayah Ketiganya Adalah Dawil Alham Dalam Menyelesaikannya Dilihat Oh ini Hubungannya Seibu Otomatis Satu Perenam Ini Sekandung Oh ini Nanti Asobah Ini yang Seayah Terhalang Oleh Adanya Yang Sekandung Sehingga Nantinya Pembagiannya Misalkan Harta 300 Juta 50 250 Ini Tidak Dapat Ini Menjelaskan Tentang Madhab Ahlut Tanzil Artinya Kedudukan Paman Ini Karena Disambungkan Ibu Jadi Seibu Maka Bagiannya Sekian Karena Ini yang Sekandung Maka Asobah Karena Ini yang Seayah Maka Dia Mahjub Mahjub Dengan Siapa Dengan Yang Sekandung Karena Yang Sekandung Lebih Kuat Daripada Yang Seayah Ini Beberapa Contoh Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Malam Ini Dan Mungkin Nanti Bahasan Kita Yang Lain Mungkin Butuh Satu Kali Pertemuan Insya Allah Tentang Zawil Alham Atau Mungkin Nanti Kita Lanjutkan Dengan Topik Yang Lain Dari Kitab Yang Dijelaskan Oleh Al-Allama Abdus Samad Ibn Muhammad Al-Khatib Masih Banyak Contoh-contoh Sebetulnya Namun Contoh-contoh Ini Nanti Akan Kita Ulas Insya Allah Dengan Gamblang Saja Artinya Tidak Metode Yang Digunakan Oleh Muallif Ini Dijelaskan Metode Ini Untuk Penuntut Ilmu Penuntut Ilmu Yang Betul-betul Memiliki Keinginan Untuk Mendalami Ilmu Ini Namun Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Bahasan Ini Insya Allah Di Perhitungan Mendatang Dengan Kita Lebih Mudahkan Contoh Dan Penjelasannya Insya Allah Ini Sedikit Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Malam Ini Dan Insya Allah Kita Lanjutkan Di Kesempatan Yang Lain Aku Luka Lihada Wallahu Ta'ala A'la Wa'alam Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan